Mantan calon Presiden Anies Baswedan buka suara terkait dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan yang juga sahabat karibnya, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Setelah bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun, ia mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Melewati akun media sosialnya, ia berikan pesan menyentuh untuk sahabatnya itu. Untuk menonton video yang saat ini tirau teman-teman ya, tentang Tom Lembong. Yang dimana Tom Lembong itu adalah teman dari Bapak Anies Baswedan. Yang saat ini katanya sejarah kasus impor gula. Lanjut, untuk videonya kita siapkan dulu, kita tonton bareng-bareng. Dan saat ini Bapak Anies ke Tentu. Oke lanjut, untuk videonya kita pahit. Wah, sangat miris dulu, sangat dielulukan, namun kini berujung seperti ini. Ya, mantan Menteri yang ganteng ini, Tom Lembong, saat ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dan telah merugikan negara, hingga mencapai 400 miliar rupiah. Dan tentu, kasus ini telah menjadi polemik di masyarakat. Sebab sebagian orang ada yang menganggap penangkapan Tom Lembong ini merupakan penahanan yang bersifat politis. Dan ada juga yang bilang, tindak pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong ini sudah diketahui dari sejak dulu. Karena berkali-kali sebelumnya, Mas Gibran telah singgung nama Tom Lembong. Seakan seperti Mas Gibran telah memberikan sebuah sinyal. Pemirsa publik dibuat heran dengan aksi Gibran Raka Buming Raka. Yang beberapa kali menyebut nama Tom Lembong. Tom Lembong mendadak viral. Gibran Raka Buming Raka berkali-kali menyebut Tom Lembong. Tom Lembong. Tom Lembong. Tom Lembong. Terima kasih telah menonton! Tom Lembong. Teman-teman ini video tweetnya, teman-teman ya. Itu sangat kuris sekali. Di mana Tom Lembong saat ini diperiksa. Oke, dan bagaimana dengan Bapak Anies Baswigan? nanti kita lihat videonya tanggapan dari Bapak Anies lanjut untuk video ini kita play bahkan sebelumnya Pak Esang seakan telah memberikan kode dengan memakan sebuah roti yang seharga 400 ribu rupiah yang angka ini seakan memberikan sinyal agar Tom Lembong bersiap untuk diadili karena telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar dan saat ini juga telah muncul banyak pertanyaan terkait orang yang pernah menjadi co-kapten dari timnas Amin Anies ini padahal beberapa pertanyaannya adalah betulkah Tom Lembong telah melakukan tindak pidana korupsi bagaimana kejelasan kasusnya apakah Anies juga sebelumnya sudah mengetahui dan mengapa jika sudah tahu dari dulu Tom Lembong tidak ditangkap dari sejak lama oke satu persatu kita akan ulas dalam video ini ya pertama perlu kami sampaikan bahwa kejaksaan agung telah mengungkapkan dosa yang dilakukan oleh mantan menteri perdagangan Thomas Lembong hingga akhirnya saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula Direktur Penyidikan Jaksa Agung Moda bidang tindak pidana khusus Abdul Kohar telah mengatakan Tom Lembong telah menyalahgunakan dalam menangani kebijakan importasi gula pada tahun 2015 hingga tahun 2016 Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan import gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih kata Abdul Kohar dan dia juga telah menjelaskan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian nomor 257 tahun 2014 yang diperbolehkan melakukan import gula kristal putih adalah badan usaha milik negara atau BUMN akan tetapi Tom Lembong disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta yang melakukan impor dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri dan dia juga telah mengatakan pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan rakor yang dihadiri oleh jajaran di bawah Kementerian Koordinator didang perekonomian salah satu pembahasannya yaitu Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton lalu pada bulan November sampai Desember 2015 tersangka CS yaitu selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI telah memerintahkan Staff Senior Manager Bahan Pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula padahal dalam rangka memenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya yang diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor hanyalah BUMN Abdul Kohar juga telah mengungkapkan izin industri ke-8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih tersebut sebenarnya adalah gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan binuman dan farmasi setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga Rp26.000 per kilogram lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu yaitu Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar tambah Abdul Kohar dan PT PPI diduga telah mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp105 per kilogram dan atas kasus ini PT PPI diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp400 miliar Tom Lembong dan tersangkaca saat ini telah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang pemberatasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KWHB dan keduanya langsung ditahan untuk waktu 20 hari pertama di Rutan Salemba nah itu tadi teman-teman ya keterangan-keterangannya juga ini sepertinya ada profil dari Tom Lembong kita dengarkan lagi untuk keterangan dari video ini yaitu tertanggapnya Tom Lembong lanjut untuk videonya wah sangat miris banget ya dan anehnya pada saat Tom Lembong ditahan ia masih sangat santai dan ceria sekali bahkan dalam kamera terlihat disini ia tidak berhenti bersenyum dan juga sangat santai banget karena saat di mobil ini ia dengan relax bersalaman dengan tersangka CS wah kok bisa ya sedangkan untuk melakukan korupsi di negara lain seperti Korea Selatan China Jepang dan lain-lain pastinya mereka akan tertunduk malu lesu penuh dengan penyesalan seakan ini adalah hari terakhir hidup mereka lalu mengapa Tom Lembong bisa sangat santai ini sebenarnya ada apa ya teman-teman ada yang bisa tebak gak namun yang pasti dibalik ini semua sangat disayangkan karena Tom Lembong sebelumnya adalah orang yang sangat luar biasa cerdas bahkan ia telah menjadi andalan Pak Jokowi dalam beberapa momen penting tentunya selama tujuh tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi disitu untuk memberikan apa masukan-masukannya berkualitas ya tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anissa saya dengan Pak Jokowi di Washington saya dengan Pak Jokowi di Hamburg saya dengan Pak Jokowi di Tokyo saya dengan Pak Jokowi di Canberra di Beijing di Singapura dan sebagainya jadi banyak memicu memori-memori indah kerja sama arat saya dengan Pak Presiden di masa lalu ya serta riwayat dari Pak Tom Lembong ini tidak main-main namun kenapa ya Tom Lembong malahan melakukan hal seperti ini ya jadi ini info terbaru yang saat ini sedang heboh di Tanah Air nah menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya untuk kasus Tom Lembong ini bantu dong berikan pendapatnya jadi kalau komentar ya info update untuk Tom Lembong nah oke teman-teman videonya sudah habis itulah tadi keterangan dari video ini adalah membahas tentang Bapak Tom Lembong yang dimana Bapak Tom Lembong ini adalah teman akratnya Bapak Anies Baswedan jadi mungkin teman-teman punya tanggapan dan kritikan silahkan tulis di belengkap menar saya jangan lupa nanti juga ada video lagi tentang Tom Lembong yang sangat seru dan tunggu saya tetap di Banyuang Ipsial oke terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati